Halo guys, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya input point keaktifan mahasiswa untuk SKPI. Yang perlu kalian siapin itu yang pertama adalah sertifikat atau bukti keaktifan mengikuti kegiatan sebagai mahasiswa. Kalian kumpulkan jadi satu, kemudian kalian pisahkan sertifikat tersebut sesuai dengan rumpun berdasarkan jenis keaktifan. Terdapat lima jenis bidang keaktifan, yang pertama keaktifan bidang penalaran, kemudian ada bidang minat dan bakat, lalu pengabdian pada masyarakat, selanjutnya ada pengembangan kepribadian dan yang terlahir adalah keaktifan penunjang. Langsung saja, disini saya akan pandu bagaimana caranya pengumpulan sertifikat berdasarkan rumpun keaktifan. Yang pertama, kita akan kumpulkan rumpun keaktifan di bidang penalaran. Berikut merupakan jenis-jenis keaktifan di bidang penalaran. Jadi bagi kalian yang memiliki sertifikat di kegiatan ini, bisa kalian kumpulin jadi satu untuk bidang penalaran. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke rumpun keaktifan bidang minat dan bakat. Buat teman-teman yang memiliki prestasi non-akademik di bidang olahraga maupun seni, atau ikut berorganisasi, sertifikatnya bisa kalian kumpulin untuk rumpun keaktifan di bidang minat dan bakat. Lalu yang keselanjutnya adalah rumpun keaktifan bidang pengabdian pada masyarakat. Untuk jenisnya adalah mengikuti pelaksanaan baki sosial, penanganan bencana maupun kegiatan sosial lainnya. Kemudian berikutnya rumpun keaktifan pengembangan kepribadian. Contoh kegiatannya adalah ada PSQ, sebagai fasilitator maupun peserta, sami kegiatan keagamaan. Dan yang terlahir adalah rumpun keaktifan penunjang. Untuk jenis kegiatannya, seperti berikut. Setelah sertifikat sudah tersusun, berdasarkan jenis rumpun keaktifan, sekarang kita akan lanjutkan. Terima kasih telah menonton! Sebelum lanjut ke upload foto, jangan lupa untuk berikan like pada video ini. Kemudian subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!